Ada satu riwayat yang masyur di kitab-kitab, cuma sayang setelah diteliti Imam Syuti, Imam Ilu Jauzi, riwayatnya do'if. Tapi maknanya sahih, sesuai dengan ayat-ayat ini. Bahwa dahulu kala, awal Allah menciptakan nafs jiwa. Ini riwayat dido'ifkan, emang do'if, setelah saya teliti do'if. Tapi riwayat ini saya masukkan ke Isra'iliyat. Kalau masuk ke Isra'iliyat, kita boleh cerita. Tadkala Allah menciptakan nafs, lama khalaqallahun nafs. Ketika Allah menciptakan jiwa, maka Allah bertanya, Man ana, wa man anta. Aku siapa, kamu siapa. Apa kata jiwa? Anta-anta, ana-ana. Apa kata jiwa? Ente-ente, aneh-ene. Jadi yang suka ngomong, gua, saya. Itu sifatnya nafs. Jujur, suka gak ngomong, saya, menurut gua. Seneng gak? Seneng ya? Kok dia gak menghargai saya? Pernah ngalamin gitu gak? Kok dia gak menghargai aku? Ada perasaan begitu? Dalam berinteraksi? Berarti nafsnya lagi on, Pak. Lagi on itu. Ditanya lagi, Man anta? Wa man ana? Siapa kamu? Siapa aku? Sama jawabannya. Aku-aku, engkau-engkau. Makanya sifat egois, itu sifatnya nafs, bawaan nafs. Jadi nafs ini, itu dulu pernah Allah SWT celupkan kepada bi'irul zuluma. Nah, ke dalam kegelapan. Kegelapan syahwat. Masing-masing kita punya, Pak. Walaupun soleh-soleh ini kayaknya. Berjenggot, berkopiah, bergamis, bersarung. Nafsu kita sama-sama jeleknya. Mau saya, mau antum sama. Ya, jadi gak usah putus asa ya. Biasa aja. Siapa tau, antum lebih mulia dari aneh. Gitu. Dalam nafs. Tapi kalau udah merasa mulia, berarti nafsnya udah rusak. Nafsnya udah rusak. Baik. Lalu, Allah buatlah nafs itu lapar. Dibuat lapar itu nafs. Sekian ribu tahun dia lapar. Lalu Allah bertanya lagi. Aya Tuhan nafs. Man ana wa man anta. Saya siapa? Engkau siapa? Kata Allah. Barulah nafs itu merasa butuh. Apa kata nafs? Ya Rab. Anta Rabbi. Engkau adalah Rabku. Tuhanku. Sedangkan aku adalah hambamu. Inilah asal-mu'asal daripada tazkiyatun nafs. Mujahadatun nafs. Jadi nafs ini hanya bisa dikekang dengan satu hal. Laper. Gak bisa lebih. Gak bisa kurang. Gak bisa lebih dari itu. Gak bisa kurang juga dari itu. Dibikin lapar dia. Jadi kalau antum merasa bahwa kok susah mengelola diri ini puasa. Jangan hanya puasa fisik. Mulai puasa yang sifatnya lebih detail. Pernahkah kita puasa gadget? Pernahkah kita puasa? Puasa ngomong. Ngomong yang buruk-buruk. Jangan puasa ngomong gak ngomong sama sekali. Puasa tidak ngomongin orang. Bisa gak? Pernahkah kita puasa? Tidak memikirkan dunia. Syekh Abdullah Faiz Adagistani An-Nakshabanti Itu kalau beliau terpikir dunia Beliau tobat mandi wajib. Mandi tobat. Ada orang begitu pak? Kalau kita baru bangun tidur ingat dunia gak? Nyari handphone. Bener. Antum bangun tidur gak nyebut nama Allah. Allah cemburu. Untung masih dikasih nyawa bangun subuh. Alhamdulillahirrobbil alamin. Baik. Itu Allah ngasih tahu kepada jiwa Di dalamnya ada fujur kekejian. Kehinaan. Syahwat yang meredak-meredak. Dan juga ada takwaha. Ada nilai baiknya. Maka sampai nanti. Sampai kita mati. Ini gak akan diselesai. Walaupun naik. Sudah naik. Jadi nafsmu tumainna. Maka jangan pernah merasa aman dari diri kita. Saya gak pernah merasa diri saya aman. Apalagi udah sok-sok suci. Nendoain orang lupa. Nendoain diri sendiri. Aku doakan kalian husnul khotimah. Dia lupa sama dirinya sendiri. Baru tobat dari musik. Udah sok menggurui orang lain. Dia belum tobat daripada egonya. Baru hijrah berupa bulan. Berarti menggurui orang lain. Lupa menggurui dirinya. Lalu melihat orang lain yang melakukan hal masa lalu dia. Dengan pandangan hina. Kita agak sedih dengan orang-orang begini. Sedih dengan diri kita sendiri. Kok kita mau jual nonton orang begitu. Baik. Inilah gerbang mulhamah. Jika dia sudah mengenal sisi buruknya. Dan juga mengenal sisi baiknya. Kira-kira kalau orang berakal ngikutin yang mana. Karena dia sudah tahu. Di dalam dirinya ada sisi buruk. Dia tidak menyesali putus asa. Kalau terjebak pada maksiat. Emang dari sononya udah begitu. Memang karakternya nafs ini begitu. Dia mengikuti yang rendah-rendah. Fujur. Ada yang halal maunya yang haram. Emang begitu kita. Maka. Bapak saudara maka Allah. Kalau kita sudah tahu. Coba lihat filosofinya. Kenapa Allah tidak pertama kali mengatakan. Fa'alhamaha taqwaha wafujuraha. Tapi yang dimulai apa? Fujur dulu baru. Taqwa. Walaupun secara bahasa Arab. Wow itu artinya setara. Tapi secara makna. Apa kata Imam Syafi'i? Ibda' bima bada'ahullah. Imam Syafi'i itu kalau ketemu ayat. Susunan. Maka boleh mengatakan. Mulailah memperhatikan dari mana Allah memulai. Itulah rahasianya. Bahwa orang itu pasti muncul dulu. Fujurnya. Kekejiannya. Jangan-jangan saya lebih keji daripada antum kan. Kan gak tahu juga. Jangan-jangan yang berbicara ini lebih hina daripada yang mendengarkan. Tapi jangan putus asa. Tapi jangan putus asa. Maka orang-orang yang bertobat dari masa lalunya. Dengan menyalahkan dirinya sendiri. Tidak menyalahkan orang lain. Lalu mentazkiah dirinya. Membersihkan dirinya. Baru kemuryan. Dan membicarakan yang lain. Orang ini sudah mulai naik ke makom berikutnya. An-nafs al-mutma'innah. Jiwa yang tenang. Lalu bagaimana cara. Supaya jiwa itu bisa dibersihkan. Maka kita katakan. Mujahadah itu. Itu nama sekolahnya. Kurikulumnya namanya. Tazkiah tun-nafs. Bisa bedain. Tasawuf itu nama kampungnya. Jadi tidak ada namanya tazkiah tun-nafs. Kalau tidak bertasawuf. Tidak akan ada pak. Oh ini sudah ada sebelum tasawuf. Iya. Tapi itu spiritnya tasawuf. Tazkiah tun-nafs itulah yang disebut dengan taubah. Tazkiah tun-nafs itu disebut dengan taubat. Dimulai dengan tazkiah nafs itu dengan cara puasa. Taubat. Taubat dari dosa. Jadi kalau kita turunkan tasawuf. Mujahadah tun-nafs. Apalagi? Tazkiah tun-nafs. Begitu modelnya. Jadi kalau ada orang mengajak kajian tazkiah tun-nafs. Tapi tidak memulai dengan tasawuf. Gimana kurikulumnya? Pasti ada halalnya. Pasti ada kelemahan-kelemahannya. Kayak gitu modelnya. Karena tidak tahu petanya yang tadi. Dimulai dari jiwa yang empat. Amarah, lawamah, mulhamah. Baru masuk. Mutma'innah. Empat saja sudah cukup dulu. Sebelum yang tiga yang lain. Jadi taubat itu bukan saja dengan cara mencelah maksiat kita. Taubat itu dengan cara tazkiah. Itu pertama. Lalu tahliah yang kedua. Apa arti tazkiah? Membersihkan diri dari yang kotor. Kita kalau mau sholat, tubuh kita kotor. Kita langsung sholat atau mandi dulu. Mandi itu namanya tazkiah tun-nafs. Mandinya orang-orang maksiat, taubat. Supaya simbol dan maknanya nyatu, maka ada namanya mandi, taubat. Pernahkah kita mandi, taubat? Maka mulai pagi ini, coba Bapak sekali sehari, niat kalau mandi itu mandi, taubat. Mau gak malin? Jadi ketika kita mandi, kalau mandi taubat berani gak pakai celana? Maka pakai kain basahan. Kecuali antum bukan mandi taubat. Pakai kain basahan atau pakai celana kita. Mandi. Cara mandinya gimana? Mulai dari wudu. Lamain di kaki. Siram kaki kita dulu. Udah siram kaki, mulai pundak. Baru kepala. Niatkan, ya Rob, ampuni dosaku. Jadikan dosaku hanyut. Seperti hanyutnya daki-daki di badanku dengan air ini. Dalam hati kita ngomong. Itu cara mandi, taubat. Dulu mandi taubatnya cuma diajarkan di surau-surau, zawiyah, zawiyah. Ini sekarang kita bagiin aja lah. Lama amat antum menjadi orang benar. Kita juga lama menjadi orang benar. Dulu harus ngaji dulu, ngaji dulu. Sama-sama belajar benar kita. Mau ngamalin ya? Sama-sama kita amalkan. Mandi, taubat. Bid'ah itu, Ustadz. Ya, makan aja tuh bid'ah itu. Ini udah diamalkan banyak ulama. Dari mana dalil mandi taubat? Teman-teman, orang masuk Islam mandi gak? Dianjurkan mandi gak? Bener. Maka ada mandi dari kafir masuk Islam. Dari situ, ulama kita ngambil. Kita sudah Islam. Melakukan maksiat. Udah tahu, lebih gede gak dosanya? Lebih gede dosanya. Maka secara batin, lebih kufur. Masuk lagi kerana iman, kita mandi lagi. Dari situ dalilnya. Jadi, mandi taubat bukanlah bid'ah. Mandi taubat adalah sesuatu yang lebih sunnah daripada mandinya orang kafir masuk Islam. Orang kafir masuk Islam, wajar. Dia tadi aja kafir. Sekarang masuk Islam. Kita ini sudah Islam. Tapi melakukan kerjaan orang-orang kafir. Lebih kufur gak? Lebih wajib gak kira-kira mandi taubatnya? Menurut saya itu lebih wajib. Coba mandi taubat. Ini alam amalan para wali Allah. Para wali Allah itu teman-teman, sahabat-sahabat bekeran Allah. Amalan intinya itu taubat. Taubat itu adalah praktek tazkiyatun nafs. Ini ada orang ngaji tazkiyatun nafs tapi nyalahin ini, nyalahin itu. Itu gak benar tazkiyatun nafsnya. Kalau mau jadi diri kita benar, orang lain benar. Mulai dari taubat. Taubat itu isinya apa? Muhasabatun nafs wanadmuhah. Menghitung-hitung kesalahan diri. Lalu menyesalinya. Maka Nabi berkata, An-nadamu taubah. Hadis sahih. Yang disebut taubat itu kamu menyesali. Bagaimana mungkin menyesalinya kalau tidak pernah menghitung kesalahan diri sendiri. Pernah gak ngitung kesalahan kita? Yang ada kita ngitung kesalahan orang. Kesalahan gitar, kesalahan musik. Musik lagi yang disalahin. Orang teman lagi yang disalahin. Itu di luar gak ada minum khamar. Itu tua, kalau gak diminum, gak masalah kan? Masalahnya antum minum, itu aja. Tasawuf. Dalamnya apa? Mujahidatun nafs. Dalamnya lagi apa? Tazkitun nas. Inti Tazkitun nas apa? Taubat. Ciri-ciri orang taubat. Dia suka mencari kesalahan dirinya sendiri. Bukan kesalahan orang lain. Apalagi kesalahan kelompok lain. Paham? Apalagi kesalahan torekot lain. Mana haj lain. Kalau di dunia kerja, Ciri-ciri orang yang sudah taubat, Pribadi taubat, Dia kalau ada kesalahan dalam pekerjaan tim, Tidak suka menyalahkan kawannya. Tapi dia suka menyalahkan dirinya sendiri. Tidak suka mencari kesalahan dirinya sendiri.